Pemirsa sampah yang selama ini menjadi masalah di masyarakat karena mengakibatkan banjir dan penyakit bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh sektor 6 Oksbaw Satgas Citarum Harum menjadi berbagai produk. Sekretaris daerah Jabar Hermansulatman pun mengkampanyekan pemanfaatan sampah tersebut dengan membeli beberapa produk untuk dipasang di Gedung Sate Kota Bandung. Pemanfaatan sampah di sektor 6 Oksbaw Satgas Citarum Harum dimulai dengan pemilahan sampah organik dan anorganik. Lalu sampah anorganik diolah hingga menjadi briket yang dapat menjadi bahan bakar. Selain itu ada juga pembuatan perkakas seperti kursi dan lain-lainnya yang bahannya juga berasal dari sampah. Tak hanya itu ada juga pembudidayaan ikan lele yang diberi makan dengan menggunakan magot yang memakan sampah organik. Sekda Jawa Barat pun membeli beberapa produk perkakas dari bahan baku sampah tersebut untuk dipasang di Gedung Sate Kota Bandung. Menurutnya hal tersebut sebagai bentuk kampanye pemanfaatan sampah. Kita akan pasang di Gedung Sate begitu bahwa sebetulnya untuk perkakas, untuk pot bunga, untuk tempat nyimpan bunga dan sebagainya tidak harus selalu mahal. Kita bisa memanfaatkan sampah yang diolah. Nanti kalau ada tamu siapapun tuh tinggal ikan di Pemprov, gina ke, gina bekas sampah. Jadi sampah itu bermanfaat bukan hanya dongeng, bukan hanya wadu, tapi ada bukti. Contoh itu salah satu manfaat ya. Kenapa tadi saya pesan? Karena yang paling penting adalah kampanye-nya. Dia nanti diturutan ku yang lain. Nah di sini di Lendah, di bawah kepemimpinan Pak dan sektor genep, sudah bisa membuktikan. Ini kan keren banget, tapi yang dapain ke urusan lele dengan diharapnya. Ya magotnya tidak, magot tidak sampah. Magot jadikan para belelek. Itu kan kantung disair, Lelena. Dibelem, digoreng, dipais gitu. Tak urang mar, semna mais, nak. Dengan berbagai cara pemanfaatan sampah tersebut, kondisi Sungai Citarum di kawasan sektor 6 membaik, ditandai dengan kualitas air yang di atas 50 poin. Sekda berharap pemanfaatan sampah tersebut dapat terus berlangsung hingga kualitas air Sungai Citarum semakin membaik, meskipun kelak saat gas Citarum Harum sudah dibebas tugaskan. Budi Hartati, Bandung TV